Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Lihat mobil ini. Wah, ini mobil yang sangat keren. Pertama kali aku melihat mobil ini, di sini, di showroom TDA Jakarta, itu aku langsung senangnya luar biasa. Karena ini adalah mobil Mercedes-Benz pertama, model SL yang menggunakan mesin V8. Ini adalah mobil yang sangat ikonik, yaitu Mercedes-Benz 350 SL Coupe tahun 1972. Jadi, awal tahun 70-an, Mercedes-Benz meluncurkan dua mobil yang sangat ikonik, yang dipakai oleh para bintang, celebrity, dan juga eksekutif di seluruh dunia. Jadi, dua model itu adalah model yang sangat eksklusif, yaitu Mercedes-Benz 350 SL yang roadster yang atapnya bisa dibuka, dan Mercedes-Benz 350 SL Coupe seperti di sebelahku sekarang ini. Dan Mercedes-Benz memproduksi kedua mobil tersebut itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Sehingga mobil ini saat ini menjadi sangat langka, dan juga dicari-dicari oleh para kolektor. Dan walaupun mobil ini tahun 70-an, mobil ini memiliki suspensi yang luar biasa, sehingga mobil ini juga sangat nyaman. Apa yang membuat mobil ini menjadi mobil yang sangat ikonik, dan sangat luar biasa? Simak videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kita yang sukses, maka salah satu kuncinya adalah kita harus yakin dan sabar. Jadi, pastikan kalau kita sedang berusaha, itu usaha kita dibarengi dengan keyakinan dan kesabaran. Oke, sip! Sekarang kita start review mobil ini. Jadi, sebelum tahun 1971, Mercedes-Benz memiliki produk yang terkenal, yaitu Mercedes-Benz 230 SL, atau dikenal sebagai pagoda. Nah, itu orang-orang sangat senang dengan bentuknya. Setelah tahun 1971, Mercedes-Benz meluncurkan model SL pertama yang menggunakan mesin V8, yaitu Mercedes-Benz 350 SL yang merupakan roadster, jadi atapnya bisa kita buka, dan Mercedes-Benz 350 SL C Coupe, ya seperti di sebelahku ini. Nah, yang 350 SL yang roadster itu, itu kode bodinya itu R107. R itu maksudnya adalah roadster. Untuk jangka waktu produksinya, itu hampir 20 tahun. Dari tahun 1971 sampai 1989. 18 tahun. Dan untuk yang SL C Coupe ini, kode bodinya C107. C itu maksudnya adalah coupe. Dan untuk jangka waktu produksinya, tidak selama yang roadster. Dari tahun 1972 sampai 1981. Jadi, yang ini tuh diluncurkannya satu tahun setelah yang versi roadster diluncurkan. Nah, setelah tahun 1981, itu Mercedes-Benz 350 SL Coupe ini digantikan oleh Mercedes-Benz 380 SEC yang mengambil basis dari S-Class. Dan sampai sekarang, kedua model tersebut menjadi the best looking design from Mercedes-Benz. Tampilan Mercedes-Benz terbaik. Lihat desainnya ini. Sangat elegan, kuat, dan memacarkan self-confidence. Dan pada saat mobil ini diluncurkan, itu harganya sangat mahal. Harganya itu 6.000 pound sterling. Dan pada saat itu juga, ada yang namanya Jaguar E-Type. Harganya 2.800 pound. Setengahnya SL Coupe ini. Lalu ada lagi yang terkenal namanya Ferrari Dino 246. Harganya 5.400 pound. Tetap lebih mahal yang SL Coupe ini. Jadi Mercedes-Benz betul-betul show off. Mesinnya V8, 3.500 cc, power steering, fuel injection system, lalu top speed-nya 210 km per jam. Itu sangat kencang pada waktu itu. Dan aku review ini merupakan yang versi Eropa. Mesinnya V8, 3.500 cc, 4 speed manual. Ada lagi yang versi Amerika, itu mesinnya V8, 4.500 cc, 3 speed automatic. Dan pada saat pertama kalinya masuk ke Amerika, itu emblemnya masih menggunakan emblem 350 SLC. Tidak lama kemudian sama Mercedes-Benz diganti menjadi 450 SLC. Jadi mengikuti angkanya. Angkanya itu mengikuti kapasitas mesinnya. Dan semua mesin tersebut menggunakan fuel injection system. Dan sebetulnya masih banyak lagi jenis-jenis mesin dari model SL. Ada yang 2.800 cc, 3.000 cc, 3.500 cc, seperti di sebelahku ini. Lalu bahkan mencapai 5.600 cc. Itu yang tipe 560 SL. Tidak ada yang tipe SLC. Dan semua mesin tersebut menggunakan fuel injection system. Dan kita lihat bagian depannya ini. Ini desainnya, seperti tadi aku bilang, memancarkan self-confident. Grillnya, lihat. Ini keren grillnya. Dan rata-rata di setiap part di mobil ini hampir semuanya menggunakan chrome. Grill, chrome. Bumpernya warna chrome. Pinggiran jendelanya chrome. Sepion kanan-kiri chrome. Dan ini chrome-nya itu menunjukkan kemewahan mobilnya. Lalu ada lampu indikator di sebelah kanan sini sama di bawah. Di situ. Sama di logo Mercedes-Benz yang besar. Jadi ini mobil klasik yang mewah. Dan membuka mesinnya juga unik. Membuka mesinnya itu dari dalam sini tuasnya. Luar biasa banget nanti kita lihat mesinnya. Dan sekarang kita lihat dulu bagian sampingnya. Nah ini kita lihat bagian sampingnya ini. Ini bentuknya itu seperti pernah melihat di dalam film-film gitu. Karena bentuknya itu sangat unik. Dan bannya. Ini velgnya ini 15 inci dengan kode ban 20565R15. Dan suspensinya ini menggunakan coil spring dan independen di setiap ban. Sehingga juga suspensi itu sangat gesit untuk menghadapi permukaan jalan yang tidak rata. Dan remnya itu remnya ada di setiap roda. Jadi cukup kuat untuk menghentikan mesin V8 mobil ini. Ini ada chrome lagi di sini. Di bawah ada chrome. Sepionnya chrome. Di sini juga chrome. Gagang pintunya chrome. Banyak banget chrome di mobil ini. Jadi betul-betul memancarkan kemewahannya. Dan pada saat pas tahun 70-an ya. Kalau kita membeli mobil ini. Itu kita hanya dikasih satu sepion saja di tempat driver. Jadi kalau misalnya kita mau nambah lagi di tempat penumpangnya. Di sebelah kiri atau kanan. Itu kita harus. Itu opsional. Jadi kita harus beli lagi. Dan kacanya mobil ini. Kacanya itu frameless. Jadi bukan hanya mewah. Tapi ini mobil juga sporty. Luar biasa banget ini mobil. Sebelum kita lihat ke bagian belakangnya. Kita lihat dulu mesinnya. Ini kita buka dulu kap mesinnya. Membukanya dari dalam logo ini. Buka dulu. Dan ini kap mesinnya itu tidak terlalu... Ternyata sudah menggunakan sistem pegas. Bukan hidrolik lagi. Tapi sudah sistem pegas. Luar biasa banget ini mobil dalam 70-an. Mesinnya. Sebelum aku membahas mesinnya. Aku mereview... Mercedes-Benz 350 SLC Coupe ini. Di showroom TDE Luxury Toys Jakarta. Kita saksikan lu informasi tentang showroom TDE Jakarta ini. TDE Luxury Toys berdiri sejak tahun 2009. Dan merupakan sebuah dealer mobil mewah. Yang fokus pada mobil-mobil dengan nilai investasi yang terbaik. Koleksi mobil yang ditawarkan oleh TDE ini sangat luar biasa. Baik dari mobil baru. Hingga mobil-mobil ikonik masa lalu. Yang memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Hal utama yang ditawarkan oleh TDE Luxury Toys adalah teamwork yang sangat luar biasa. Dalam memberikan pelayanan yang spesial bagi para pecinta mobil. Baik dalam bentuk proses kepemilikan mobil. Maupun melalui berbagai komunitas pecinta mobil yang sangat luas dan terus berkembang. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi luar biasa yang dimiliki oleh TDE Luxury Toys. Laksury Toys ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom TDE Luxury Toys. Yang lokasinya di Jalan Keramat, Pelah Raya, Kebaruan Baru, Jakarta Selatan. Luar biasa TDE ini. Oke, mesinnya. Mesinnya 3500 cc V8. Menghasilkan tenaga 200 HP. Serta torsia 286 Nm. Tenaga dan torsia disalurkan ke ruda belakang ya, melalui transmisi 4 speed manual. Untuk akselerasinya, 0-97 km per jam, mobil ini bisa mencatat 8,8 detik. Tapi untuk yang versi Amerika, yang transmisinya Matic, itu 0-97 km per jam, lebih lama 0,2 detik. Sekitar 9 detik. Top speed mobil ini 210 km per jam. Itu untuk mobil tahun 70-an, itu menghasilkan akselerasi yang cepat dan juga top speed yang luar biasa. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini kita lihat desain bagian belakangnya. Ini memang mewah. Ini ada chrome lagi di sini. Bampernya chrome dan ini bumper depan sama belakang itu betul-betul kuat. Bampernya dan kacanya ini, ini kacanya itu besar banget. Jadi untuk melihat ke belakang itu tidak kekurangan sama sekali. Nah ada emblem 350 SL, C-nya itu terpisah karena ini coupe. Kalau yang versi roadster itu hanya SL, tidak ada C-nya. Lampu, halogen, membuka bagasinya kita tekan tombol di sini. Nah, dan ini bagasinya juga, ini bagasinya besar banget ini. Tidak ada lampu tapi, hanya bagasi aja. Bagasinya juga besar. Dan pasti teman-teman tunggu dari mobil ini adalah bagian interiornya. Karena interiornya itu bukan interior biasa, tapi interior yang mewah. Kita lihat interiornya. Jadi sekarang kita melihat kemewahan di tahun 70-an. Setirnya ini juga, ini setirnya besar banget setirnya ini. Tadi aku juga mau masuk itu agak susah karena saking besarnya setirnya ini. Kalau ini masih manual, 4 speed. Ini untuk lampu hazard. Ini untuk pengaturan hasilnya, ada untuk blower. Heating and ventilation untuk kipasnya. Dan ini untuk mengatur volume. Dan ini radionya masih AM dan FM. Sama ini ada untuk kaset. Karena ini mobil tahun 70-an. Lalu ada jam analog AC. Kanan, kiri, sama tengah. Ini ada... Nah... Ada compartment yang tidak terlalu besar. Bahkan ada lampunya juga. Dan itu juga ada speaker di kiri, di kanan juga ada. Ini mewah untuk kalau kita tinggal di tahun 70-an. Ini mewah dan kursinya... Ini ada springsnya juga kursi. Jadi bukan hanya kita diberi suspensi yang nyaman, Tapi juga diberi kursi yang sangat nyaman. Ini kursi nyaman banget. Bantingan mobil nyaman. Kursinya juga nyaman. Dan ini unik. Ini untuk mengatur spionnya. Ini spionnya kecil ya. Untuk mengatur spionnya bisa dari tuas di sini. Ini atas bawah, kanan, sama kiri. Ini untuk ngunci pintunya. Ini gagang pintunya ini juga kecil banget di bagian depan. Semuanya soft touch. Betul-betul semuanya ini soft touch. Ini untuk membuka jendelanya ini. Masih menggunakan tuas seperti di taksi ya. Seperti ini. Ini nyaman. Dan luar biasa TDA ini di restorasi seperti originalnya. Speedometernya juga luar biasa banget. Untuk lampu, untuk spion. Eh, sorry maksudku untuk indikator sama lampu. Wow, luar biasa banget. Dan aku tidak bisa mereview bagian belakang. Karena mungkin bukan tempat duduk buat aku ya. Tinggiku 172 cm. Dan aku tidak bisa masuk ke bagian belakang. Karena mungkin juga karena badanku gede juga. Jadi tidak bisa masuk ke bagian belakang. Dan ini saja aku mau masuk ke bagian depan saja. Sudah susah. Dan ini juga setirnya juga besar. Tapi kurang lebih di bagian belakang itu pasti kursinya nyaman. Kursinya nyaman banget pasti. Dan kita juga bisa membuka jendela bagian belakang. Jadi ini adalah mobil yang mewah. Nyaman, sporty. Kalau misalnya kita tinggal di tahun 70an. Luar biasa banget ini Mercedes-Benz. Nah, ini kita lihat di pintunya ini juga chrome semua di pinggirnya ini. Full of chrome mobilnya. Jadi setelah aku membahas tentang mobilnya. Sekarang harganya. Mobil ini pasti harganya sangat mahal ya. Tapi untuk perpanjang STNK-nya pasti di bawah 500 ribu. Dan untuk harga lebih detailnya teman-teman bisa cek di website-nya TDA. Ini aku kasih link-nya di bawah. Luar biasa ini mobil. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.